Hai welcome back to my channel di video kali ini kita akan melihat hasil tetasan telur dari mesin sederhana buatan saya dengan modal kurang lebih 200.000 mesin tetas buatan saya ini dari semenjak saya pakai tingkat penetasannya 80% sampai 100% dan hari ini saya akan memperlihatkan telur yang berusia 19 hari tapi sebagiannya udah menetas sebagian besar yang beberapa masih retak-retak mungkin besok atau usah semuanya sudah pecah dan ini adalah ayam ke UB saya dan ada tiga telur ayam katek yang akan menetas dan ini telur yang sudah hampir keseluruhannya mau pecah dan mau keluar cuma belum semuanya pecah ini telur ayam kobe sudah ada 1234567 sekitar 7 ekor yang udah pecah dan udah keluar dari cangkangnya ini akan saya tindakan ke bawah biar ayamnya tidak mengganggu telur-telur yang lain yang belum waktunya untuk menetas ini akan buat turunkan ke bawah semua selamat menikmati jangkangnya juga akan saya ambil dan saya bersihkan dari mesin titas nanti cangkangnya ini dikumpulkan dan saya jemur saya bersihkan terus saya giling hingga halus dan saya kasih buat ayam bangkok biar tulangan ayam bangkok bisa besar-besar ini juga udah meletak-letak telurnya pada retak semua kalau yang ini telur ayam katep udah mulai mau keluar telurnya agak sedikit kecil karena ini telur ayam kate setelah ini saya akan membalikan telurnya karena ini mesin titas manual makanya setiap satu hari saya membalikan telurnya dua kali di waktu pagi hari sama sore hari ada juga yang membalikan telur secara manual tiga kali sehari pagi siang sama sore kalau saya sih dua kali ini ini adalah telur ayam sirama sangat kecil-kecil ada titik empat butir dan duanya ayam katek yang di belakang yang tiga butir ini telur ayam bangkok jenis birma telurnya sangat besar-besar telurnya cuma tiga butir karena saya ambil yang bagus-bagus dan yang tidak yang ini telur ayam elba telur ayam elba ini saya teroleh dari pesan online di toko-toko online dari daerah teman manggung ayam elba ini adalah salah satu jenis ayam kampung petirur yang nantinya akan saya silangkan dengan ayam kub saya kalau yang empat butir ini dan yang berdetang sebelah ini ini adalah telur ayam ayam kau be silangan sama ayam bangkok saya pakai pejantannya ayam bangkok dan betinanya ayam kau be makanya telurnya ini agak besar-besar ini akan jadi ayam kampung pedaging nantinya setelah satu atau dua hari maka akan saya pindahkan ke kandam box ini dia telur yang nantinya akan menetas dan akan keluar dari cangkangnya Alhamdulillah dari mesin tetas sederhana ini sudah banyak menetaskan telur-telur yang saya masukkan ke dalam mesin tetas ini mesin tetas ini saya buat kurang lebih modalnya 200 ribu karena kayu yang saya pakai adalah kayu-kayu bekas biayanya cuma untuk membeli termostat sama triplex dan kabel sama lampu-lampunya dan beberapa ensel yang saya beli jika ada yang ingin saya review satu persatu mesin tetasnya silahkan komen di bawah makasih sudah menonton video ini jangan lupa like di subscribe dan ketik tanda loncengnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax